Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inhu wa nasafiruh wa na'udzubillahi min syururi ampusina wa min sayati amalina ma yahdihillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammada wa ala alim muhammada amaba Masyarakat muslimin rahimahkumullah bulan ramadhan ini adalah momentum bagi kita untuk memperkuat kekuatan spiritual atau yang disebut dengan kuah ruhiyah pada diri kaum muslimin Kuah ruhiyah adalah kekuatan yang lahir dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh Kekuatan inilah yang sejatinya ada pada diri setiap muslim ketika menjalankan perintah Allah Dengan rangkaian ibadah ramadhaniah seperti puasa, salat, tadarus, zikir, dan doa Keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat Ketika iman kita meningkat maka secara otomatis kekuatan spiritual kita akan bertambah kuat Kekuatan ruhiyah lah yang menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin pada perang badar yang terjadi di bulan ramadhan tahun ke-2 Hijriah Pasukan kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit Ketika itu hanya sekitar 313 orang Dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin yang lebih dari seribu orang Secara fisik kaum muslimin bisa jadi lebih lemah karena mereka sedang menunaikan ibadah puasa Namun karena kekuatan spiritual telah tertanam dalam diri mereka Maka dengan izin Allah mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih banyak dan lebih kuat secara fisik Sahabat Agung Abdullah bin Rawahah ketika memotivasi kaum muslimin yang ragu untuk berjihad pada perang mut'ah Karena melihat kekuatan musuh yang jauh lebih besar Beliau berkata Ya qawmi wallah, wahai qawmiku demi Allah Innalati takrahun, lallati kharestum tatlubun Sahadah Sungguh perkara yang dibenci oleh kalian semua Yaitu mati syahid adalah yang menjadi tujuan kalian semua keluar untuk pergi berperang Kita tidak memerangi manusia dengan bilangan Tidak juga dengan kekuatan Dan banyaknya jumlah kita Kita hanyalah memerangi mereka dengan dorongan agama Yang mana Allah memuliakan kita Fantaliku fa innama hiya ihdal husnain Karena itu berangkatlah Karena hanya dua kebaikan yang kita akan dapatkan Imma zuhurun wa imma shahadatun Yaitu kemenangan atau mati syahid Dan begitu juga hal yang sama ketika Umar bin Khattab Mengingatkan akan pentingnya kekuatan ruhiyah pada diri pasukannya Beliau berkata Innam nakhlibuhum bita'atina ghalabuna biquatihim Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan berbekal ketaatan kita kepada Allah Maka mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan materinya Masyarakat muslimin rahimakumullah Mari kita renungkan firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah 249 Sampai dengan 251 Dalam surat tersebut Allah juga mengingatkan bahwa betapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit Bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak Apakah kekuatan kelompok kecil tersebut? Itulah kekuatan ruhiyah Ketika pasukan thalud berhadapan dengan pasukan jalud yang lebih banyak jumlahnya Banyak dari pasukan thalud yang mengatakan Kita tidak akan kuat menghadapi jalud dan pasukannya Namun orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Jika mereka mati Mereka berkata Kam min fi'atin kolilatin golabats fi'atan kathiratan bi'ismillah Wallahu ma'as-sobirin Betapa banyak kelompok sedikit yang bisa mengalahkan kelompok yang banyak Dengan izin Allah Sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang bersabar Kemudian ketika berhadapan dengan pasukan jalud Mereka berdoa kepada Allah Ya Tuhan kami Tuangkanlah kesabaran atas diri kami Dan kokohkanlah pendirian kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir Hasil dari kekuatan ruhiyah pasukan talud Yang diperkuat dengan berdoa kepada Allah Maka mereka mendapatkan kemenangan Nabi Daud pun berhasil membunuh jalud Kemudian Allah memberikan kekuasaan hikmah dan ilmu kepadanya Begitulah dahsyatnya kekuatan ruhiyah pada diri orang-orang yang beriman Kekuatan ruhiyah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini Jika kaum kafir secara fisik memiliki kekuatan yang luar biasa Kita harus yakin bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan ruhiyah yang ada pada diri kaum muslimin Dengan kekuatan materialnya kaum kafir berperang agar mereka tetap hidup Maka kaum muslimin dengan kekuatan ruhiyahnya mereka berperang untuk mati di jalan Allah Itulah yang ditakuti oleh musuh dari diri kaum muslimin Surah saudaraku yang dirahamati oleh Allah SWT Akhir kalam pada keadaan sekarang ini ketika umat Islam diuji dengan berbagai cobaan di akhir zaman Dan berbagai permusuhan yang diarahkan ke umat Islam Sudah seharusnya kita menjadikan kekuatan ruhiyah sebagai andalan kita dalam menghadapi cobaan dan permusuhan tersebut Dan tidak sepatutnya kaum muslim merasa takut dan gentar berhadapan dengan kaum kafir Karena sebenarnya kekuatan mereka sangat rapuh Bagaikan sarang laba-laba tidak sepantasnya umat yang beriman kepada Allah merasa lemah dan hina dihadapan musuh-musuhnya Bukankah Allah telah berfirman Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman Faktabiru ya ulil albaba lalakum turhamun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'u akbar, Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh